Yang tadi saya tinggal di Ponong Indah, akhirnya anak-anak harus tinggal di kos-kosan. Oh berarti berhubungan, tidak menikah. Pucin Reski Aditya sampai kecemplung jurang setan, Weni Aryani bukan cuma hamil luar nikah tapi juga terobsesi judi online, gue gak menyalahkan, tapi... Karton News, Jumat, tanggal 16 Juli 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menuntut pengakuan anak atas kesalahan hamil di luar nikah dengan Reski Aditya, kini sosok Weni Aryani tengah menjadi sorotan. Weni yang mulanya dikenal sebagai wanita berinisial W juga tak lagi ragu muncul ke hadapan publik. Belum lama ini ia mengupas kisah masa lalunya dengan Reski Aditya. Melalui bincang-bincang di Youtube Nikita Mirzani belum lama ini, Weni Aryani mengaku pernah kecemplung judi online. Menurutnya, ia mengenal hal itu dari suami Citra Kirana, dan melalui kehidupan yang sulit setelahnya. Singkat cerita, dulu saya dibilangnya petinju, pejuang nyari duit, cuma kan gue bukan robot ya, duit juga jatuh, ujar Weni Aryani. Apapun kesalahan gue, gue akuin, saya jatuh, saya kenal judi, kata dia. Demi bermain judi bersama Reski Aditya, Weni bahkan menghabiskan miliaran rupiah, dan bahkan menjual rumahnya di Pondok Indah. Kan dia 2-3 miliar, dia tunjukin ke gue, dulu 40 juga kalau gak salah per episode. Ada buktinya, hasilnya, gak ada, kan abis, lanjutnya. Kendati hidupnya terpuruk akibat judi, ia menyebut tak menyalahkan Reski Aditya atas apa yang terjadi. Gue kenal judi dari Reski Aditya. Sebenarnya gue gak menyalahkan gue kenal judinya, tapi dari situ mulai terpuruk, abis semua. Saya mainnya judi online, ujar Weni Aryani. Weni mengatakan, bagian dari kisah hidupnya mengenai itu pun diketahui oleh suami Citra Kirana. Jadi disitu saya rumah abis segala macam. Reski tahu banget kejadiannya, uang aja gak ada sama sekali, tuturnya. Yang tadinya saya tinggal di Pondok Indah, tiba-tiba anak-anak harus tinggal di kos-kosan, tandasnya. Terima kasih.